Daftar sumber kekayaan Deva Mahendra suami Mika Tambayong selain jadi aktor Terungkap beberapa sumber kekayaan Deva Mahendra suami Mika Tambayong selain menjadi aktor Diketahui Deva Mahendra telah resmi menikahi penyanyi sekaligus aktris Mika Tambayong Menurut profil dan biodatanya Deva Mahendra dikenal sebagai aktor yang cukup populer Namun tak banyak yang tahu jika Deva Mahendra juga memiliki seteret bisnis yang menjadi sumber penghasilannya Berikut daftar sumber kekayaannya selain menjadi aktor seperti dilansir dari tribunpatam.id Yang pertama, Kedai Kopi Kekinian Deva Mahendra juga membuka bisnis usaha kopi kekinian bernama Forestry Coffee Kendati terbilang masih baru, kedai kopi ini sudah memiliki beberapa cabang gerai di sejumlah daerah Beberapa di antaranya seperti Panglima Polim, Lebak Bulus, Bogor, Tepok, Plaza Semanggi Forestry menyediakan berbagai macam menu minuman dengan harga yang relatif terjangkau Tak heran jika kedai kopi ini cukup diminati kalangan anak muda 2. Bisnis Kecantikan Deva Mahendra terjun ke dunia bisnis kecantikan dengan meluncurkan produk brand A-Girl pada Mei 2021 lalu Tak sendiri, Deva Mahendra juga menggandeng selebgram Anya Geraldine A-Girl menawarkan berbagai produk kosmetik terutama produk pemulas bibir Harga produk-produknya pun dibanderol dengan harga terjangkau 3. Fashion Clothing Line Deva Mahendra juga menjajal bisnis di bidang fashion Pria 32 tahun ini mempunyai Clothing Line dengan brand God and Glory Sekedar informasi, usahanya ini sudah berdiri sejak 2015 silam Tak hanya itu, ada pula usaha clothing line dengan brand Vakansis Brand ini memproduksi kaos bermotif dan aneka caket 4. Kapi Tulis Salah satu bisnis Deva Mahendra ini terbilang unik dan jarang ditemukan Deva Mahendra membuka bisnis jasa merangkai kata dengan nama Kapi Tulis Deva Mahendra diketahui berkolaborasi dengan penulis ternama Zari Hendrik Usahanya tersebut sempat ramai diperbincangkan lantaran mempunyai ide yang unik dan inovatif Hingga saat ini, akun Instagram kapitulis.id sudah memiliki 22.000 pengikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!